Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar adik-adik sekalian mahasiswa sinformasi UIN Sumatera Utara Medan Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai melengkapi materi kuliah kita praktikum yang ke 5 itu materinya sudah saya lengkapi, adik-adik bisa lihat semuanya di praktikum ke 5 ini filenya bisa langsung di download kemudian bisa disimpan di komputer masing-masing ya, kemudian silahkan dipelajari, ada beberapa penambahan mungkin disana atau apa namanya hal-hal yang kita tingkatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan hari ini kita akan coba untuk membahas sedikit keterangan yang dibahas dari materi praktikum ke 5 kemarin saya letakkan ada di oke dokumen oh sudah ada ketikum kelima pembahasannya tentang polimorfisme oke setelah mempelajari modul ini anda diharapkan mampu memahami metode polimorfisme atau banyak bentuk jadi polimorfisme itu sebagaimana dari katanya poli itu banyak ya kan kemudian morfisme itu bentuk ya dalam konsep OOP pada semua orang PHP kemudian memahami bagian fungsi yang membangun metode polimorfisme pada bahasa mengorang PHP kemudian merancang sistem yang lengkapi dengan metode polimorfisme yang pertama inheritance warisan yang kedua encapsulation sudah kita bahas pada video sebelumnya kemudian ini yang ketiga polimorfisme oke di materi dari segi bahasa polimorfisme dalam bahasa inggrisnya polimorfisme berasal dari dua kata yaitu poly dan morph disini katanya lanjut poly berarti banyak morph berarti bentuk katanya merupakan konsep dimana terdapat banyak kelas yang memiliki signatur metode yang sama oke signatur metode itu maksudnya adalah nama metodenya berserta parameternya jika ada kemudian untuk mengimplementasikan metode polimorfisme ini kita butuh dua perintah yang sudah ada disediakan di PHP apa perintah itu perintah tersebut adalah abstract dan interface nah dua kalau kemarin juga ada kita bahas dua di encapsulation ada pipat atau private kemudian yang kedua protected nah sedangkan yang ini kita bahas dua juga ada abstract dan interface sekarang ada pembahasan abstract nah sekarang apa yang dimaksud dengan abstract class nah sesuai dengan namanya juga bahwasannya abstract itu maksudnya kan tidak nyata jadi abstract class itu bukan class yang sebenarnya tapi dia bisa diturunkan dan menjadi kerangka dasar bagi anak-anak kelasnya nah artinya dia tidak kelas yang sebenarnya dia hanya menjadi kerangka dasar bagi anak-anak kelasnya jadi dia gak bisa di instant menjadi objek nah di dalam abstract class juga terdapat abstract method abstract method adalah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam anak kelas jadi nanti anak kelasnya harus mengimplementasikan kelas ataupun metode-metode yang ada di dalam kelas induknya yang abstract silahkan lihat contoh misal ini abstract class peserta berarti ini kelas tadi tidak sebenarnya dia hanya menjadi kerangka di bawahnya abstract class peserta kemudian abstract protected function data diri ada data orang tua atau data rtu ada data sekolah asal nah sekarang yang tiga-tiga ini harus diimplementasikan oleh anak-anaknya dan dibuatlah disana dilengkapi semua yang diperlukan jadi abstract ini hanya untuk menurunkan atau menjadi kerangka dasar bagi anak-anaknya contoh siswa extend peserta jadi kelas abstract ini bisa diturunkan kemudian di dalam siswa ini ada data diri sebagaimana punya orang tuanya atau punya kelas induk ya kemudian ada data orang tua ada data sekolah sama dengan yang ada di induknya selanjutnya ada kalau ini tadi siswa yang menurunkan sifat dari abstract kelas ada juga mahasiswa jadi mahasiswa ini juga harus menurunkan metode yang ada pada kelas peserta nah sekarang ketika kita instant misalnya siswa menginstankan data diri mahasiswa juga menginstankan data diri pada contoh di atas merupakan sebuah abstract kelas yang merupakan kerangka dasar untuk semua anak-anak kelasnya jadi dia satu saja tapi ini bisa nanti diturunkan menjadi bentuk yang banyak sekali itu maksudnya dari polimorfisme kemudian yang kedua interface atau disini nanti saudara kenal juga dengan istilah objek interface jadi objek interface itu hampir sama juga dengan abstract kelas tapi nanti penggunaan perintahnya menggunakan perintah implement jadi bukan menurunkan tapi mengimplementasikan dari interface yang sudah ada menjadi induk kelasnya tapi tidak ada bacaan kelasnya langsung interface beserta kemudian isinya juga hampir sama jadi nanti ini juga menjadi kerangka dasar bagi kelas yang ada dibawahnya yang mengimplementasikan kelas tersebut misalnya ini beserta ada misalnya disini 3 metode yang dimiliki oleh interface beserta ini kemudian ini sifatnya harus public kenapa karena ini bukan turunannya kalau misalnya di abstract ini dia protektif ini bisa digunakan oleh turunan ini kan turunannya bisa digunakan sedangkan interface ini bukan turunannya maka dia harus public kemudian implement cara mainnya juga sama ini kelas yang lainnya juga bisa mengimplement ke interface tersebut kemudian interface bisa mempunyai anak interface sekarang ada interface ada anaknya interface 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 formasi misalnya disini kemudian peserta merupakan anak dari interface formasi kemudian siswa implement ke peserta ini anaknya si formasi dan tentunya punya data induk dari formasi ini kemudian yang tiga lagi di dalam anaknya ini bisa diimplementasikan semuanya ke dalam siswa data formasi ini kan milik induknya interface kemudian begitu juga mahasiswa bisa implement selanjutnya kelas bisa implement banyak interface nanti saudara jumpai beberapa program ini bisa implement sekaligus ke lebih dari satu interface kalau kelas ya enggak bisa kelas siswa extend kelas siapa berarti satu ke satu kalau interface ini bisa banyak jadi kerangka yang sudah dibangun dari interface yang berbeda itu bisa diimplementasikan di kelas yang membutuhkannya oke jadi mahasiswa juga bisa implement formasi dan peserta oke sudah selesai itu mungkin sedikit pembahasan tentang polimorfism di bahasa menguraman PHP mudah-mudahan penjelasan yang sederhana dan singkat ini bisa artinya saudara pahami cara mainnya ini kan kita kan perlu cara mainnya nanti ini bisa saudara implementasikan ya bisa saja dalam satu program itu tidak tiga-tiga dari pilar OOP terimplementasikan semua tapi nanti ada saatnya saudara bisa menggunakan ini dalam beberapa program ataupun nanti kita membahas masalah framework di framework itu sudah pasti ketiga pilar itu ada dibuatkan mungkin itu pembahasan dari video tutorial yang ke 5 ini sebagai pendukung praktikum ke 5 tentunya sekarang saya coba dulu untuk cek youtube kita kira-kira sudah berapa orang yang menyaksikan apakah ada niat untuk menyaksikan apa enggak praktikum ketiga 39 orang nambah satu dari video sebelumnya kemudian ke ini keempat yang baru di upload satu orang terima kasih M. Taufik Rahman yang sudah menyaksikan berarti ada niat kemudian nanti 6 juga sepertinya ada saya buat part 2 nya sama dengan praktikum ke 7 ada juga part 2 nya atau part 3 bila perlu sampai nanti kita siap untuk ujian tengah semester selanjutnya yang bagian pertemuan 5 ada kemarin saya share presensi pertemuan 5 dan 6 kita coba lihat kita enter chat apakah sudah ada yang ternyata belum ada yang ikut di dalam chatnya oke kita lihat nanti di bagian pengaturan chat view page chat session ya mudah mudahan mahasiswa yang lain sudah ikut bergabung di e-learning kita ingat kita bukan liburan tapi diliburkan karena sesuatu hal jadi kita belajarnya ya artinya sesi kuliah tetap ada tapi di rumah oke mungkin untuk sesi ke 5 cukup demikian bisa saya sampaikan ya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati